Seorang pejabat Hezbollah mengungkapkan serangan udara Israel di dekat kota Balbek, Libanon Timur Laut melukai sedikitnya 6 orang pada Senin 11 Maret 2024 malam. Pejabat yang tak menyebut nama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu mengatakan lokasi serangan udara merupakan bagian terdalam di Libanon sejak serangan pada 26 Februari 2024 belum ditentukan. Pada akhir Februari lalu, Israel melakukan serangan udara di dekat kota bersejarah Balbek yang menewaskan dua anggota Hezbollah. Sementara itu, kantor berita Libanon menyebut salah satu serangan itu menghantam sebuah bangunan di daerah Ansar, tepatnya di selatan Balbek. Namun, tak ada keterangan soal korban jiwa dalam serangan itu. Televisi Al-Manar milik Hezbollah melaporkan setidaknya ada dua serangan udara, salah satunya menghantam sebuah bangunan di pinggir desa Taraya dan satu lagi di dekat Balbek di pinggir Ansar. Perang antara militer Israel dan pejuang Hezbollah telah terjadi sejak Israel dan Hamas saling serang pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 220 pejuang Hezbollah dan hampir 40 warga sipil tewas di pihak Libanon, sementara di pihak Israel, 9 tentara dan 10 warga sipil tewas dalam konflik bersenjata itu. Perang tersebut juga membuat puluhan ribu orang mengungsi di kedua sisi perbatasan. Terima kasih telah menonton!